Terima kasih lir, masih menyaksikan Borgol. Bersama saya, Bang Jack. Nah, terkait dengan korupsi pembangunan puskesmas bungku kemarin, Tim Subdit Tigo Tipikor Direkturat Resesai Kriminal Khusus Polda Jambi resmi menahan limo tersangkau korupsi puskesmas bungku. Penahanan ini mulai dilakukan pada Kamis sore kemarin. Kita tengok pantauannya, ini dia, pantauan. Bang Jack. Tim penyidik Tipikor Direkturat Resesai Kriminal Khusus Polda Jambi resmi melakukan penahanan lima tersangka puskesmas bungku. Di antaranya, mantan Kepala Dinas Kesehatan LVNI, Adil Ginting, yang merupakan pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan tiga kontraktor, Abdul Talib, M. Fauzi, Dili Himawan. Penahanan ini resmi dilakukan per Kamis 24 November 2022. Sebelum dilakukan penahanan, lima tersangka tersebut tiba di Polda Jambi pada Kamis siang. Para tersangka dimintai keterangan dan dilakukan swab tes. Setelah mengisi sejumlah berkas pada 16.30 waktu Indonesia Barat, kelima tersangka keluar dari ruang pemeriksaan dengan menggunakan rompi oren. Tahanan di Pekor Polda Jambi. Para tersangka langsung dikirim ke rumah tahanan Polda Jambi. Tersangka yang juga hanya dimakan, apakah sudah ditahan atau berulang. Jadi saya perlu menyampaikan, rekan-rekan sudah pada tahun sebelumnya, bahwa kasus ini berawal dari ditemani oleh kores batang hari, namun tidak kunjung selesai, sehingga Polda Jambi untuk mengambil alih. Dan alhamdulillah kami memangani, memproses, melengkapi apa yang kurang hasil perpunasian JPU. Setelah P21 bencana, kami dalam minggu ini diserahkan tahap 2 kekejaan saat ini. Untuk mempermudah dalam rangka nanti tahap 2-nya, kami melakukan penahanan para tersangka yang jumlahnya 5 orang pada mulai hari ini. Pembangunan gedung puskesmas bungku yang menelan dana 7,2 miliar rupiah lebih ini berusumber dari dana alokasi khusus atau DAK melalui APBN. Dalam pengerjaannya, puskesmas bungku tersebut dilaksanakan oleh PT. Mulia Permai Laksono. Dan sebagai konsultan CVL Newsa, dari perkara ini negara mengalami kerugian 6 miliar rupiah lebih berdasarkan audit ahli konstruksi, di mana terdapat tidak sesuai persyaratan beton yang diisyaratkan dalam kontrak. Dimas Ancayap, Jik TV melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.